Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel saya yaitu Bapak Nabi Jid channel yang setiap harinya itu mengupdate stok-stok burung baik itu murai batu trotolan baik yang betina maupun yang jantan ada pula burung-burung gajoran dan burung-burung masteran Nah untuk di kesempatan siang kali ini ini update stok yaitu murai batu betina trotol ini jenis seri F tapi yang jelas untuk burung murai batu betina ini sudah non gembung dan sebelum mengupdate burung murai batu ini saya tidak akan pernah lupa untuk selalu menyapa kicamannya dimanapun ada berada dan semoga di kesempatan siang kali ini semua para kicamannya selalu diberikan kesehatan rezeki yang melimpah baruka serta dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dan selalu dimudahkan di dalam segala urusannya dan bagi kawan kicamannya yang baru menemukan channel saya jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya maupun like ataupun bisa chat di kolom komentar apabila ada kekawanan seperti apa nanti bisa ditambahkan di chat kolom komentar dan bagi kawan kicamannya yang mau bergabung di klub telegram kami di deskripsi channel YouTube saya disitu juga ada linknya tinggal klik langsung gabung nanti para kawan kicamannya disana bisa terbanyak tanya seputar masalah perawatan burung maupun keluhan-keluhan burung nanti admin yang akan menanggapi baik saya maupun Kang Bambang ataupun yang lainnya pun juga boleh ikut berpartisipasi untuk menanggapi pertanyaan kawan kicamannya kita oke kita lanjut nah burung murai batu trotol jenis seri F ini ini kaki juga hitam seperti kaki burung kacar ya ke pantai jelas dari sini untuk kaki burung tersebut yaitu kaki gosong ini dibanderol dengan harga Rp 850.000 saja sudah bisa bawa pulang murai batu bertina trotol jenis seri F yang sudah non gembung dan sambil menanggapi pertanyaan kawan kicamannya itu mengenai penyebab murai batu tidak kunjung bertelur padahal murai batu tersebut itu sudah sering keluar masuk sarang Nah itu penyebabnya apa Pak Wan Oke akan saya tangkapi di kesempatan siang kali ini untuk penyebabnya itu banyak sekali ya penyebabnya ketika burung tersebut itu tidak bertelur padahal burung tersebut itu sudah sering kali keluar masuk sarang yang pertama biasanya pakan yang tidak tepat memberikan pakan yang salah saat masa perkawinan itu adalah kesalahan besar ya karena indukan murai batu itu harus tersuplai nutrisi dan mineral yang tinggi agar metabolisme tubuh dan hormon reproduksi nya itu bisa bagus untuk solusinya berikan makanan yang mengandung banyak nutrisi dan protein tinggi seperti es jangkrik ulat kandang dan kuroto untuk yang kedua burung bisa dalam kondisi stres stres burung itu bisa muncul dari prosedur perawatan yang kicamannya lakukan seperti pergantian pakan memberikan pakan dengan cara memasuki kandang ternaknya dan ini juga bisa mengganggu kenyamanan burung untuk itu selalu jaga kenyamanan di sekitar area kandang ya atau area kandang tersebut dan jangan memberikan makanan dengan cara memasuki kandangnya karena itu juga bisa mengganggu kenyamanan burung untuk yang ketiga indukan tersebut mungkin sedang mabung nah pada saat mabung murai batu itu benar-benar tidak ada mood ya untuk melakukan kawin sehingga hal ini menjadi wajar jika indukan murai batu tersebut tidak bertelur dan solusinya saat murai batu tersebut itu mabung itu sebaiknya dipisahkan terlebih dahulu dari sangkar disangkar maksud saya seperti itu supaya burung murai batu tersebut itu bisa mempercepat proses perontokan bulunya setelah mabungnya itu selesai bisa dimasukkan lagi di kandang ternak lagi nah jadi seperti itu untuk solusi mengenai penyebab burung yang tidak kunjung bertelur sudah saya tanggapi untuk pertanyaan kawan kecamannya tersebut oke akan kita lanjut update setelah di kesempatan siang kali ini dan burung murai batu terol betina ini ini sangat-sangat disukai para kawan kecamannya ya karena untuk kaki burung yang hitam atau kaki kosong itu sudah mulai langka dan jarang dicumpai nah jadi apabila kawan kecamannya itu minat setelah yang ada di tempat kami bisa dipinang burungnya selagi persediaan setelah masing-masing dan dan biasanya apabila stok di tempat kami itu sudah laku seringkali ditanyakan para kawan kecamannya seperti ini papan burung yang ini apa masih ada nah jadi ketika stok di tempat kami masih ada apabila minat dengan stoknya ada di tempat kami segera di tinang burungnya dan pengiriman itu selalu sampai ke tangan pembeli lho jadi jangan ragu untuk beli di lapak kami karena lapak kami itu lapak yang jujur aman amanah dan bisa dipercaya dan sekecil apapun apabila di tempat kami itu ada minusnya pasti akan saya kasih tahu walaupun itu seperti kukunya bermasalah atau bingkok atau nyelentang ke atas seperti itu akan kami kasih tahu apabila stok di tempat kami itu ada minusnya jadi di tempat kami itu selalu apa adanya burung transparan dan benar-benar bisa dipercaya dan lapak kami pun juga bisa dikunjungi setiap waktu ya jadi bukan lapak abal-abal memang ada alamatnya apabila kawan kecamannya tersebut itu mau berkunjung di lapak kami mungkinnya sekedar lihat-lihat stok saja tidak apa-apa akan saya kasih tahu alamat lapak kami yaitu di Desa Mayoketen RT2 RW4 Kecamatan Binyolangu Kabupaten Tulungagung atau bisa juga klik Google Map cari agen burung Tulungagung nanti akan langsung ketemu di lokasinya saya kasih tahu alamat lengkap lapak kami apabila kawan kecamannya ingin berkunjung di lapak kami silahkan saja karena lapak kami itu juga bisa dikunjungi setiap hari jam kerja Hai dan selain stok-stok burung di tempat kami itu juga menyediakan produk-produk lain seperti obat-obatan bulat burung ditempatkan juga sedia seperti obat terhadiran obat semprot anti cabul for protein juga sedia matah asli hutan pun juga ada akan saya jelaskan satu persatu mengenai produk-produk yang ada di tempat kami mungkin bagi kecamannya yang masih pemula belum tahu produk-produk apa aja yang ada di tempat kami dan bisa mengobati keluhan burung yang seperti apa Oke akan saya jelaskan di kesempatan siang kali ini mengenai obat terhadiran tersebut itu bisa mengobati burung yang lagi kena senot mata berair burung gilekat pun flu orang manggap-manggap suara burung serak burung batuk nyilet sesak nafas burung lesu ataupun burung darah pun juga bisa dan obat racikan tersebut itu juga sudah aman lho dipakai untuk semua jenis burung bagi tubuh bujauan maupun burung-burung masaran dan di dalam obat tersebut juga sudah lengkap apa yang dibutuhkan oleh burung seperti antibiotik maupun vitamin serta menjaga metabolisme tubuh pada burung dan obat semprot anti cabul di tempat buat kamu juga sedia itu bisa mengobati burung yang kanibal cabul ke tuan jamur bulu gusam maupun bulu patah dan cara penggunaannya gampang banget loh tidak perlu dituang maupun dioleskan cukup disemprot kan pada bulu burung yang nyabul memang bagusnya ketika pengobatan tersebut itu burung dipegang ya ataupun ditangkap kemudian obat semprot tersebut disemprotkan pada bulu burung yang nyabul kalau dipegang itu itu pengobatannya lebih efektif jadi bisa lebih situ ataupun tempat kena sasaran namun apabila kawan kecamannya itu takut tegang burung ya nanti mungkin burungnya takut pres ataupun lepas bisa juga disemprotkan melalui luar tangan burung yang intinya semprotannya mengenai bulu burung yang cabul dan for cabul buat burung di tempat kami juga sedia namun untuk di kesempatan siang kali ini ini adanya versi halus memang kalau dulu itu sempat sudah jual versinya versi kasar ya seperti for burung pada umumnya namun untuk di kesempatan siang kali ini adanya versi halus dan for for breeding di tempat kami juga sedia mungkin bagi kawan kecomannya yang kesulitan mencari for breeding di tempat kami juga menyediakannya dan madu asli hutan di tempat kami juga sedia mungkin bagi kawan kecomannya yang dulunya itu tidak sempat kebagian madu di tempat kami juga sudah ada stok siap ready dan siap di pesan mulai sekarang dan cara pembeliannya ada dua cara lho bisa transfer biar rekening ada pula saya jual di toko online lainnya nanti akan kasih saya kasih tahu toko online apa apabila kawan kecomannya itu membeli lewat toko online namun sebelum itu akan saya jelaskan mengenai daftar harga produk-produk yang ada di tempat kami seperti obat racikan itu dibanderol dengan harga Rp20.000 namun untuk di kesempatan siang kali ini untuk obat racikan tersebut setoknya masih kosong nanti apabila obat tersebut itu sudah ada atau siap ready akan saya kasih tahu melalui status saya maupun saya update di channel YouTube saya dan obat semprot anti cabul itu dibanderol dengan harga Rp25.000 dikemas dalam ukuran botol dengan isi 20 mili dan for cabul buat burung itu juga ada namun untuk di kesempatan siang kali ini adanya versi halus ya memang kalau dulu itu sempat saya jual versinya versi kasar seperti pot-pot rum pada umumnya itu dibanderol dengan harga Rp30.000 dikemas dalam ukuran seperempat kilogram dan for breading dikemas dalam ukuran satu kilogram dibanderol dengan harga Rp40.000 dan madu asli hutan dikemas dalam ukuran setengah kilogram dibanderol dengan harga Rp150.000 dan ongker juga menyelesaikan alamat kejamatan dan kota tujuan kalau melalui toko online nanti bisa sistem COD ya mungkin bagi kawan kicamannya itu sangat cukup sekali dengan sistem COD karena saya bayarnya ketika barang tersebut itu sudah sampai di tangan kawan kicamannya kita Oke tidak usah saya panjang lebar kan karena panjang kali lebar itu kematikan luas untuk di kesempatan siang kali ini untuk sementara saya ajarin dulu dan saya juga mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangannya salam satu hobi dari Pak Wan Agen Beat selamat menikmati selamat menikmati